Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada Lembar Majinam, Jawa Tengah, Cilacap Nah, untuk kata geologi ini kita akan menggunakan aplikasi ArchMap kita buka ArchMap-nya lalu kita drag demnas dalam formatif dan masukkan nah, muncullah demnas di ArchMap ini lalu kita masukkan captain yang akan dibuat dalam kata geologi tersebut nah, setelah itu kita akan memotong dari si coupling yang akan dikenakan dalam kata geologi kita inputnya demnas lalu input eksternya copy oke jadi dalam proses lobbying kita lagi menunggu kita akan mencari kontur di sejarah karena akan memasukkan kontur yang akan digunakan dalam kata geologi nanti nah, sudah di kita beri nama demo captain kita bisa pun jantan ataupun di remove saja kita akan mencari konturnya untuk yang color ini guna color agar terlihat untuk outline-nya itu hitam dengan outline-nya satu aja oke kita bisa jumpa lagi agar terlihat lebih jelas terus kita memasukkan kontur lalu pada kontur interval kita bisa pilih 12.5 12.5 dan indeks konturnya 50 oke sedang loading selagi nunggu itu kita bisa memasukkan data-data yang akan dibutuhkan saat nanti kita bisa pilih admin terus ada jalan kemudian sungai kemudian kita buat kurut kontur agar memudahkan dalam pekerjaan atau fotografi ada admin-nya uang color lalu jalan sungai sungai lalu kontur itu kita akan membuat alat 2 tadi ya seperti ini terus kita open attribute table lalu kita pilih add group dengan nama index lalu dengan tipnya itu double oke oke kemudian kita pilih select by attribute kemudian kita akan pilih yang 2 apply nah muncullah tipe yang kedua ini berwarna biru setelah itu kita pilih index lalu build calculator yes kita pilih yang contour untuk memunculkan pada peta geologi nah untuk tidak berwarna hidup dalam peta geologi kita bisa klik seleksian setelah itu kita bisa pilih ke properties lalu simbologi dengan kategori selalu kita pilihnya value field itu tip and all value kita ubah warnanya menjadi yang warna hidup tapi itu untuk yang pertama oke kemudian apply kalau kita bisa ke label label youtube image layer ini lalu ke index program personal properties dengan code setelah itu kemudian selainnya masukkan data litologi kita bisa kita bisa bidak saja kita bisa bidak saja WGS WGS 1894 sama jen 49 kita langsung saja oke oke nah ini litologi kemudian kita bisa copy untuk akan ter dibuat di strike d setelah itu kita bisa ke litologi untuk memasukkan gambar-gambar litologi pada ada apa saja gitu kita ke litologi litologi itu kita juk dan kita bisa masuk ini di blfx selamat menikmati 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 menikmati selamat 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 menikmati terima kasih selamat menikmati